Oke berjumpa lagi dengan saya channel Skiliter Update Yang mana selalu memberikan video-video terbaru Tentang bagaimana cara memperbaiki sepeda motor Nah pada saat ini saya akan beritahukan Ini di depan kita ada motor FU ya Motornya Satria FU Dimana tadi konsumen mengeluh Dia mengatakan The ankle sering lost Tenaga hilang Kalau seandainya dia di putaran Di hampir 50-50 Kemudian Boros minyaknya Jadi pada saat ini saya akan beritahukan Ciri-ciri tentang Penyebab motor FU Kehilangan tenaga Dan apa saja yang harus kita perbaiki Kita langsung saja pada TKP Saya akan urutkan satu persatu Tentu salah satu penyebab dulu motor FU Kekurangan tenaga satu Dia ngeraung ya Tenaganya ngeraung Kalau sudah kira-kira kecepatannya RPM itu 50 Itu akan ngaung Sehingga mengakibatkan minyak boros Setelah kita buka Kita akan langsung buktikan disini Ini saya telah buka disini Ya ini kampas koplingnya ya Kampas koplingnya sudah habis Ya ini ciri-cirinya Sehingga ngelos ya Ya Jadi diengkor pun ngelos Oke Tentu saya tidak beritahukan lagi Bagaimana cara bukanya Sekarang pada posisinya telah saya buka Dan saya akan memasangnya Baik Pertama sekali kita akan memasang Kampas kopling yang baru Ini Setiap pemasangan Ada kampasnya Kemudian Dilapis dengan besi Dan ini Dipolak-balik ya Jadi besi Jadi seperti itu Kalau FU dia Kampas koplingnya ada 5 peping Berbeda dia dengan motor-motor Jenis bebek yang lain Sehingga kita juga mengetahui perubahannya Bahwasannya ya Tenaga motor FU sangat luar biasa Kalau seandainya Diajak ngebut ya Oke Jadi seperti ini ya Kemudian Pemasangan Pada tutup Kampas koplingnya ya Ini ya Jadi seperti ini Kita pasang Nah Kita lihat ya Ini caranya ya Oke Nah Kalau seandainya kita Nah Jadi seperti ini Ini lihat Ya Ini usahakan Jangan rendang Jadi ini sudah tempat rapat ya Nah Kemudian Anda sudah yakin Sudah rapat Kita pasang yang namanya Per Ini pernya ada 5 Dan kemudian Dia memiliki Baut spesial berlapan ya Oke Kemudian Kita Kencangin Bautnya Ya Diperhatikan baik-baik ya Supaya Anda tidak keliru Di saat memasang Dan di saat Anda menemukan Hal-hal tentang Tanpa kopling Memiliki ciri-ciri apa Di saat Anda mengeluh Atau melemah Atau mungkin Tidak mau di Engkol Ya Jadi Setelah nanti Saya pasang ini Saya akan Dertahukan Posisinya Di sini Ada lubang Ya Kemudian Di sini Ada surinya ya Jadi itu nanti Pastikan Untuk bisa Langsung Tepat pada Sesarannya Jadi saya Tidak akan lagi Memberitahukan Lebih lanjut Saya Sekomkan video ini Dan mudah-mudahan Dengan video saya ini Dapat membantu Anda Untuk mempraktekan Tentang Bagaimana cara Memperbaikinya Terima kasih Terima kasih